Daun yang hijau Sekarang, kita akan belajar tipe daun. Peralatan yang dapat membantu kita dalam mempelajari daun antara lain, hardware berupa komputer, scanner, flash disk atau storage device yang lain, dan printer. Dibantu dengan software Microsoft Paint, dan bahan lain seperti plastik, kertas A4, dan lain secukupnya. Daun dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu daun bertulang sejajar dan daun bertulang cabang. Pohon padi, bambu, jagung, dan lainnya adalah beberapa contoh pohon yang memiliki daun bertulang sejajar. Sedangkan pohon yang memiliki daun bertulang menjari, misalnya pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Berdasarkan tunasnya, pohon juga dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Pohon bertunas monokotil, yaitu pohon yang berasal dari tunas satu, yang sebagian besar memiliki tulang daun sejajar, batang dengan pori-pori tersebar, daun mahkota bunga tiga atau kelipatannya, dan memiliki akar serabut. Pohon bertunas di kotil, yaitu pohon yang berbiji dua, tulang daun menjari, batang dengan pori-pori tersusun melingkar, daun mahkota bunga empat, lima, atau kelipatannya, dan memiliki akar tunggang. Peralatan yang dapat membantu kita dalam belajar tentang pertumbuhan pohon bawang, antara lain, hardware berupa komputer, scanner, flash disk atau storage device yang lain, dan printer, software berupa Microsoft Excel, dan bahan lain seperti kertas A4, dan lain secukupnya. Setiap makhluk hidup itu akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan, anak kucing menjadi kucing besar, bayi akan dewasa, kalian juga akan tumbuh besar dan dewasa. Pohon juga akan mengalami pertumbuhan. Dari yang tadinya bibit, lama-kelamaan akan menjadi pohon besar. Pada bagian ini, kalian akan mengambati pertumbuhan bibit pohon bawang setiap hari. Sekarang, kita akan menanam pohon bawang dan mengukur pertumbuhannya. Pertama-tama, buatlah lubang pada bagian bawah gelas styrofoam untuk kita jadikan pot. Lalu, isi gelas tersebut dengan tanah sebanyak 3 per 4 bagian dari gelas. Kupas kulit luar bawang merah atau bawang putih yang kalian miliki, tekan bawang tersebut ke dalam tanah yang tersedia pada gelas, biarkan setengah bagian atas bawang tetap terlihat. Simpan penggaris pada sisi pinggir gelas dekat bibit bawang, lalu isi dengan air kurang lebih 1 per 4 gelas. Simpan tanaman bawang tersebut di dekat jendela yang memperoleh sinar matahari yang cukup. Lalu, buatlah catatan perkembangan bawang setiap harinya, dan jangan lupa untuk selalu menyiramnya dengan air. Kemudian, masukkan hasil pencatatan pertumbuhan pohon bawang tersebut ke dalam komputer dalam bentuk tabel dan chart. Bibit pohon bawang yang kalian tanam akan mengalami pertumbuhan setiap harinya, dan akan bertambah tinggi. Jika bibit yang kalian tanam tidak mengalami perkembangan, mungkin pohon tersebut telah mati, dan kalian dapat mencoba kembali dengan perawatan yang lebih baik. Sekarang, kita akan mencatat pertumbuhan pohon bawang tersebut ke dalam komputer. Pertama-tama, buka program Microsoft Excel. Lalu, masukkan pencatatan pertumbuhan pohon bawang yang telah kalian buat. Kalian dapat merubah ukuran lebar kolom sesuai kebutuhan. Seleksi sel B5 hingga sel C13. Klik tombol chart yang terletak pada toolbar. Klik jenis chart kolom, lalu klik Next. Klik kolom pada Series In, lalu klik Next. Beri judul pada isian chart title, lalu klik Next. Klik As Music, lalu klik Finish. Kalian telah berhasil membuat grafik pertumbuhan pohon bawang.